Intro Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiyono Sukses Saya ini lagi di Warung Umi Ika di Kabupaten Sidoarjo Saya dapat informasi, katanya disini ada Nasi Babat, Nasi Kekil, Iga Bakar Cobek, dan Tong Seng Iga Yang rasanya muantap-muantap banget semua Nanti kita buktikan apa benar informasi yang saya dapat itu Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal, langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya Follow juga Instagram saya, at Deteksi Ya sudah, sekarang ayo kita lihat proses pembuatannya Dan nanti kita buktikan bareng-bareng seperti apa rasanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Umi Ika Ya saya Umi Ika Alhamdulillah Yang kagungan warungnya Warungnya Umi Ika Warungnya Umi Ika Ganjarannya Hidayah Ganjarannya Hidayah Apa artinya artinya ganjarannya Hidayah ini kok Artinya itu ya, pemberiannya Allah ya Oh pemberiannya Allah ya Warungnya gede banget ya Amin Kerepon Mi, ceritanya kok kagungan warung sebesar ini Alhamdulillah, ya memang saya bakul sego nak Oh Dari 30 tahun yang lalu Kami berjualan di Surabaya Warung Hidayah Warung Hidayah Akhirnya jadi catering Hidayah Dan sekarang ada pandemi ini saya ngelola Warung Umi Ika Warung Umi Ika Alhamdulillah Alhamdulillah Mademannya apa Mi, andalannya saat ini Andalannya sego babat meduro Sego babat meduro, favorit saya itu Mi Favoritnya Ada babatnya berarti ya Ada babatnya Mas Napa malah Mi Ada Iga Iga sapi Iga sapi Dibakar cobek Iga sapi di tongseng Iga bakar sapi Iga sapi Nasi maduranya banyak sekali Banyak sekali Mergo ya bakul sego Bakul sego Tapi yang kayaknya menarik buat dicoba itu Iga Kalau ini sekarang bukanya jam berapa Mi Pandemi ini Bukanya jam 8 pagi Sampai jam 8 malam 8 pagi sampai 8 malam Nanti saya pengen nyicipi Mi Masakan-masakannya Tadi sekilas sudah melihat waduh Babatnya Ada parunya Ada kekelnya Dan swambelnya Di atas satu meja Waduh Langsung kepecer Mi saya Mi Iya alhamdulillah Monggo Kalau harganya pun Harganya kami Rp25.000 Untuk minuman pertama bayar Kedua, ketiga, keempat Kita berikan Minumnya semua Minumnya apa nih yang free Minumnya es teh Terus kalau nasi iganya Baru itu yang Rp50.000 Yang lain Rp25.000 Yang lain Rp25.000 Ya ada bebe, ada ayam goreng, ada bakmi goreng, nasi goreng, udang goreng, bandeng juga semuanya Rp25.000 Ini kan tempatnya luas nih Mi Biasanya banyak dipakai acara-acara ya Mi ya Iya laras mas Dulu saya pernah Kopdar Intrade Marketer di sini Kebetulan pas buka puasa Nah kalau misalkan mau bikin acara di sini gitu Mesti reservasi dulu Nanti ada nomor teleponnya yang ada di depan tadi Oh oke Matur semua Nomi Ika Harganya Monggo Lalu gada Lalu gada Monggo mas Matur semua Nomi Ika Sempatan ngobrol-ngobrolnya Habis gini saya tak nyisipin masakan-masakannya Assalamualaikum Assalamualaikum Nah rek di warung Umi Ika Yang ada di Jalan Raya Jati nomor 23 Di Kabupaten Sidoarjo ini Menunya ada banyak banget Tempatnya memang luas Tempat parkirnya juga luas Fasilitasnya juga sangat lengkap Kalau teman-teman mau bikin acara di sini Juga sangat bisa Silahkan langsung reservasi Ke nomor yang ada di bagian deskripsi Nah sore hari ini Karena saya ingin membuktikan Informasi yang saya dapatkan Katanya di warung Umi Ika ini Nasi babatnya Nasi kekilnya Iga bakar cobeknya Dan tongs yang iganya Katanya rasanya muantap mantap semua Maka saya memesan Ke empat menu tersebut Harganya Kalau yang iga-igaan Itu Rp 50.000 Kalau yang nasi babat Rp 25.000 Nasi kekil juga sama Rp 25.000 Nah ini dia Rek tongs yang iganya Porsinya banyak banget Terus kalau dicium aromanya Pas pembuatan tadi Aromanya langsung kemleseng Wangi banget Menusuk hidung Dan langsung membuat Perut kerucuk-kerucuk Jadi tambah lapar Ini karena porsinya gede ya Saya ambil sedikit saja Saya tuangkan ke atas pering saya Nah ini bumbu-bumbunya Tongs yang itu biasanya Dari kambing Tapi di warung Umi Ika Ini unik Tongs yangnya terbuat Dari iga sapi Oke Ya saudara Sekarang langsung kita Cicipi dari Tongs yang iganya Kenapa kok dari Tongs yang iganya Karena ini ada kuahnya Nanti kalau lama-lama ya Jadinya tambah dingin Dan kalau makanan berkuah Menurut saya Enaknya memang dimakan Selagi panas seperti ini Langsung dicoba yuk Bismillahirrohmanirrohim Kuah dari tongs yangnya Itu langsung terasa Bumbunya puwopok banget Suwode banget Dan juga merasuk ke iganya Kita lanjutkan Tiga nya Gede Dagingnya sudah empuk banget Bumbunya meresap Sampai ke dalam Suwode banget Tongs yang iga Di warung Umi Ika ini Wah Oke Rek Kita lanjutkan ya Ini Mungkin suapan terakhir Dari tongs yang iganya Habis gini Saya pengen segera Mencicipi Tiga bakar copeknya Alhamdulillah Rasanya Muantap banget Tongs yang iganya Umi Ika Harganya Rp 50.000 Porsinya banyak Rasanya suwode banget Nah Rek Setelah mencicipi Tongs yang iga Dari Warung Umi Ika Di jalan Raya Jati Nomor 23 Di Sido Harjo Sekarang saya juga Mau mencicipi Iga bakar copeknya Yang juga famous banget Terkenal banget Satu porsi Rp 50.000 Sama dengan Tongs yang iga tadi Dan kita bisa lihat sendiri Porsinya juga banyak Saya ambil dua potong saja Ini ada kentang-kentangnya juga Kuahnya kental banget Oke Kita lanjutkan Dengan iga bakar copeknya Bismillahirrohmanirrohim Kalau tongs yangnya tadi Cita rasanya cenderung Pedas Tapi pedasnya pedas yang nikmat Kalau yang iga bakar copek Menurut saya Cita rasanya cenderung ke manis Suwode juga nih rasanya Ini ikanya Ini ikanya Oke Nasinya kita habiskan sekalian Wah Wah ini nih Iga bakarnya nih Wah Dagingnya langsung mubrul Wempuk banget Nah Rek Setelah mencicipi tongs yang iga Yang rasanya muantap banget Dilanjutkan dengan iga bakar copek Yang rasanya juga Nggak kalah mantap Sekarang saya lanjutkan dengan Mencicipi nasi kekilnya Nasi kekil satu porsi ini tadi Harganya Rp 25.000 Teman-teman lihat sendiri Porsinya ada buahnya banget Jadi kekilnya Dioseng-oseng dulu Kemudian ditaruh di atas nasinya Dikasih seronteng Dikasih berambang goreng Terus kemudian ada sambalnya Ini sambalnya warnanya kemerah-merahan Sepertinya Waduh banget Oke Rek Sekarang Langsung kita Cicipi Seperti apa Nasi kekil Di Warung Umi Ika Di Jalan Raya Jati No. 23 Di Situarjo ini Bismillahirrohmanirrohim Wah Suapan pertama Dari nasi kekilnya Kekilnya itu Oh wempuk banget Rasanya suede banget Kemudian Kesenggol dengan Serontengnya Yang rasanya Guri-guri manis ini Wah Rasanya jadi tambah nikmat Sekarang Saya coba dengan sambalnya Terasa banget juga nih Nasinya pulen Oke Rek Satu suapan lagi Nasi kekilnya Setelah ini Kita cicipi Nasi babat Ya Hmm Wah Alhamdulillah Nasi kekilnya Yang harganya Rp25.000 ini Porsinya banyak ini Rasanya suede banget Suka Lega banget ya Setelah mencicipi Iga bakar cobek Terus kemudian Tongseng Iga Dilanjutkan dengan Nasi kekil Yang semuanya Rasanya suedeb-suedeb Sekarang tiba saatnya Untuk mencicipi Nasi babatnya Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Nikmat banget Nasi babatnya Baik dari babatnya Itu sendiri Yang bumbunya Sudah meresap Sampai ke dalam Kemudian Porsinya yang banyak Itu membuat Mata puas Serundingnya Gurih-gurih manis Sambalnya juga Pedas ternyata Menambah kenikmatan Nasi babat Umi Ika Ini Lanjutkan Tidak ada kata lain Selain ini Rasanya muantap banget Serundingnya Saya awur-awurkan Ke atas nasinya Biar rata Meskipun ini Serundingnya Sudah banyak sih Tapi Biar lebih nikmat Biar lebih gampang Makanya Saya rata-ratakan dulu Kalau sambalnya Nanti Pelan-pelan Sedikit demi sedikit Oke Lanjutkan Sampai tuntas Nasi babatnya Hmm Nah Nasi babat di Warung Umi Ika ini ya Porsinya memang banyak banget Potongannya Ini ada babatnya Kemudian Ada juga parunya Dan ada juga empalnya Jadi Harganya murah Porsinya banyak Rasanya Nih Mat Kita lanjutkan Ini perpaduan Antara nikmat Dan pedas Tapi pedasnya Bisa dikontrol sih Karena teman-teman Bisa Ngambil sambalnya Sedikit demi sedikit Kalau gak suka pedasnya Hmm Setelah dimakan Bersuap-suap Pelan-pelan Akhirnya Sampai juga di Dua suapan terakhir Dari nasi babat Ya Umi Ika Di jalan raya jati nomor 23 Kabupaten Sidoar Alhamdulillah Alhamdulillah Suratuntas Saya menikmati Iga bagar cobek Harganya 50 ribu rupiah Porsinya juga banyak Rasanya pun juga Muantap Jadi bisa saya katakan Kalau semua makanan Yang barusan saya nikmati Di warung Umi Ika Yang ada di jalan raya jati nomor 23 Di kabupaten Sidoarjo ini Rasanya Muantap Muantap semua Harganya pun juga terjangkau Tempatnya luas Parkirannya juga luas Cocok banget Untuk datang sendiri Makan bersama keluarga Maupun rame-rame Bikin acara Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan video saya Kulineran di Sidoarjo Dan sekitarnya Silahkan like Comment Share Dan subscribe Jika belum Kalau teman-teman punya informasi Tentang kuliner-kuliner Yang unik dan menarik Maupun ketika ada kakek-kakek Nenek-nenek Yang masih berjualan Hira pandemi COVID-19 ini Silahkan tulis di bagian komentar Insya Allah Nanti akan saya coba Atau saya temui ke sana Wuh Tambah kenceng lah Ini musiknya rek Ada orang lagi latihan musik Mau bikin acara di sini Wah joget sekalian Tetap sehat Tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Dan tetap berhati Indonesia Semoga kita semuanya Semakin sukses Dadah